Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX channel Jakarta Saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam market review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Di kuartal 3 ini yang sudah melambat karena sudah meninggalkan level 5% yang biasanya kita capai dari pertumbuhan ekonomi nasional Langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemirsa badan pusat statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun ini mencapai 4,94% secara tahunan Angka ini turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang dipicu oleh beberapa faktor seperti El Nino Hingga pergeseran belanja gaji ke-13 yang terjadi pada kuartal 2 lalu Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mengalami perlambatan secara tahunan atau dibawah ekspektasi pemerintah yang mencapai 5% Pelaksana tugas kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan Pertumbuhan pada kuartal ketiga sebesar 4,94% secara tahunan Angka ini menurun dari posisi kuartal kedua 2023 yang sebesar 5,17% Sedangkan secara kuartal ke kuartal telah terjadi pertumbuhan sebesar 1,6% Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan menurunnya harga komunitas ekspor unggulan Amalia menambahkan faktor tersebut menekan beberapa sektor unggulan seperti pertanian yang mengalami perlambatan pertumbuhan Selain itu belanja pemerintah yang lebih rendah turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga Ekspor-impor mengalami kontraksi Selain itu juga konsumsi pemerintah mengalami kontraksi Apabila kita lihat dari sisi lapangan usaha Ini perlambatan dipengaruhi oleh lapangan usaha pertanian Yang memang merupakan salah satu dampak dari fenomena El Nino Terutama untuk tanaman pangan dan perkebunan Selain itu juga terjadi pelambatan di administrasi pemerintah Sementara itu perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tercatat tumbuh 4,94% Dan secara kumulatif tumbuh 5,05% Secara kuartal ke kuartal perekonomian kuartal ketiga 2023 tumbuh 1,6% Tercatat empat kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2023 Yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi Dengan total kontribusi 65,32% ke pertumbuhan ekonomi Jakarta Rahar Jopatmo IDX Channel Ya berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2023 Secara tahunan data selengkapnya bisa anda saksikan di layar televisi anda Kita akan cermati dari kuartal 4 tahun 2022 Dimana posisi dari pertumbuhan ekonomi kita di level 5,01% Kemudian di kuartal 1 tahun 2023 naik menjadi 5,05% Di kuartal kedua tahun ini 5,17% Namun secara tahunan kita lihat pergerakan di kuartal 3 ada sedikit pelemahan Turun menjadi 4,94% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Baik berikutnya kita akan lihat pertumbuhan ekonomi secara kuartalan Ini juga sama rentang dari kuartal 4 tahun 2022 sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 0,36% di kuartal 4 tahun 2022 Kemudian di kuartal 1 kita sedikit ada tekanan Minus 0,91% di kuartal 1 tahun 2023 Kemudian kuartal 2 2023 naik lagi menjadi 3,86% Namun di kuartal 3 tahun 2023 menjadi 1,6% Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia secara Q2Q Kuartal to kuartal Baik untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2023 yang melambat sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Bima Yudistira, Direktur Silius Selamat pagi Mas Bima Selamat pagi Ya salam sehat Mas Bima Ya salam sehat Baik terima kasih atas waktu yang disempatkan Ini menarik kalau kita cermati begitu BPS sudah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 Ini ada perlambatan tahunan maupun secara kuartalan Sebenarnya apa yang tengah terjadi dalam perekonomian kita begitu Mas Bima Ya ini ada salah satu indikasi bahwa konsumsi rumah tangga memang sedang tertekan Sehingga butuh obat dalam jangka waktu pendek dan cepat Karena kalau melihat tren konsumsi rumah tangga kita bagi dua paling tidak Menengah bawah dan menengah atas Nah untuk yang menengah bawah ini itu terbukti dia dapat tekanan dari sisi kesempatan kerja yang belum terlalu terbuka Belum bisa kembali seperti level perapandemi Begitu juga dari sisi harga-harga kebutuhan pokok terutama beras Itu sangat terasa dampaknya kalau kita melihat data-data indikator Indeks keyakinan konsumen Kemudian indeks penjualan ritel Ini segmen yang paling tertekan Itu adalah segmen yang berkaitan justru di makanan minuman Kemudian suku cadang kendaraan Dan ada pada kelompok menengah bawah Nah yang menengah atas ini sebenarnya mereka uangnya masih cukup banyak di perbankan Simpanan di atas 5 miliarnya mengalami kenaikan Jadi semakin gemuk simpanannya Tapi belum mau belanja Jadi ini jadi salah satu indikasi juga Kenapa mereka menahan belanja Mungkin salah satunya suku bunga Kemudian juga faktor pemilu Pemilu itu ya ada efek positifnya iya Tapi juga buat masyarakat menengah ke atas mungkin mereka wait and see dulu Ada lagi juga efek geopolitik nih Belum selesai perang Ukraina Sudah ditambah ada Israel Hamas Dan itu menambah beban resiko geopolitik Nah kondisi makro globalnya Kita bisa lihat ekspor dan impor sama-sama turun Nah ekspor dan impor yang terkontraksi ini Ada kaitannya dengan perdagangan global Yang semakin terpecah-pecah Semakin inward looking Plus ada faktor dari Tiongkok Yang ekonominya diperkirakan masih akan melambat Tumbuh tapi akan lebih lambat Sampai 2024 ke depan Karena mereka masih punya banyak sekali isu internal Yang berpengaruh pada permintaan produk-produk dari Indonesia Nah itu kemudian juga ditambah belanja pemerintah Yang ternyata juga mengalami pelambatan Baik sebenarnya jadi banyak ya Kalau kita lihat komponen yang membuat Tahanan dari pertubuhan ekonomi kita Begitu di kuartal 3 Dari faktor domestik saja kita lihat Ada perlambatan dari sisi konsumsi rumah tangga Kemudian belanja pemerintah Nah kalau kita coba bedah dari domestik dulu Sebenarnya apa yang membuat tahanan ini terjadi Misalnya tadi ada kenaikan suku bunga cuan Tapi kan pemerintah juga rajin sekali Memberikan insentif-insentif Kemudian bagaimana BLT juga yang disalurkan kepada masyarakat Kalau kita lihat tadi menengah bawah yang terkendala Dengan ada kesempatan kerja Kebutuhan tangan khususnya beras disana Ini konteksnya adalah Pemulihan masih dalam rangkap pasca pandemi Oke Jadi konteksnya masih kesana Sehingga kalau dibandingkan dari belanja pemerintah Selama masa 2022 di kuartal yang sama Di kuartal ketiga Dibandingkan dengan kuartal ketiga Di 2023 Ini terjadi memang pelambatan Karena banyak bantuan-bantuan sosial Yang berkurang drastis di 2023 Jadi sebenarnya sudah diperkirakan Rollover ini akan membuat Belanja pemerintah akan lebih lambat tumbuhnya Kemudian juga banyak masyarakat yang tadinya dapat bansos Dan lain-lain selama covid Sekarang sudah mulai dilepaskan Oke Jadi juga akan tercermin Sebenarnya dalam belanja pemerintah Pertumbuhannya akan lebih lambat Nah sementara insentif-insentif Misalnya PPN untuk properti Tambahan BLT dan lain-lain Itu kan baru akan dilakukan Jadi belum bisa kemudian Di asumsikan Itu sudah tercermin di kuartal ketiga 2023 Nah isu lainnya Di dalam negeri ini adalah El Nino Karena kalau kita lihat data Di pertanian Sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar Produk domestik, duto dan tenaga kerja Pertanian tumbuhnya cuma 1,4% Ini kan berarti pertanian sebenarnya juga terdampak kekeringan Terdampak maiknya biaya produksi Sehingga dia belum bisa jadi motor ekonomi yang Dulu pada saat pandemi kita berharap dari pertanian Hari ini pertaniannya justru agak tertekan Nah yang menarik ini industri pengolahan Industri pengolahan itu tumbuh positif 5% lebih 5,2% Kemudian pertambangan juga tumbuh Ini ada korelasi Ternyata industri pengolahan Yang tonnya positif Itu adalah pengolahan yang terkait dengan Kilirisasi sumber daya alam Oke Jadi pengolahan yang lebih berkaitan dengan nikel Misalnya smelter gitu ya Itu juga tercermin juga Di interacadang ekspor kita Kontraksi semuanya Sebagian besar kontraksi Tapi untuk ekspor olahan nikel Itu tonnya masih positif pertumbuhan Oke Apakah leading sector tadi Yang termasuk di dalamnya Yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia Masih mencoba bertahan 4,9%an Tapi kita lihat apakah cukup resilient Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Bima kita akan cedera dulu sebentar Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami dalam Market Review Dan berikut ini kami sampaikan beberapa data Terkait dengan leading sector Di Indonesia yang menjadi penopang Pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini Ya seperti yang bisa Anda saksikan Ada industri pengolahan Tadi yang sempat disinggung juga oleh Mas Bima Yudhistira begitu ya 5,2% begitu Kita lihat pertumbuhannya di kuartal 3 tahun ini Kemudian ada sektor pertambangan Juga ini melonjak 6,95% Konstruksi naik 6,39% Kemudian perdagangan 5,08% Dan pertanian 1,46% Itu dia leading sector ekonomi di Indonesia Kemudian kita lihat pertumbuhan lapangan Usaha tertinggi Di kuartal 3 tahun 2023 Data dari PPS juga menyebutkan Ada transportasi dan pergudangan 14,74% Kemudian akomodasi Makanan dan minuman 10,9% Jasa lainnya sekitar 11,14% Baik kita akan lanjutkan kembali Perbincangan dengan Mas Bima Yudhistira Direktur Selius Mas Bima kita akan lanjutkan kembali Leading sector ini menurut Anda bagaimana Yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia Kalau tadi ada beberapa tekanan Begitu dari domestik Maupun geopolitik Begitu yang kita lihat juga Semakin mengkhawatirkan Kita lihat begitu ya Eskalasinya Anda lihat bagaimana dengan kondisi tadi Industri pengolahan 5,2% Kemudian tadi ada pertambangan Konstruksi dan perdagangan Iya sebenarnya tadi ada tambahan lagi Yaitu sektor-sektor yang berkaitan dengan rekreasi ya Jadi kita lihat transportasi Pergudangan Itu tumbuhnya di atas rata-rata pertumbuhan sektor usaha lainnya Tetapi kan ini sekali lagi Low base effect Karena dibandingkan dengan efek 2022 Yang masih ada pandemi Sehingga orang masih khawatir pada saat itu Untuk melakukan traveling jalan-jalan Oke 2023 lebih baik ya Dan catatannya adalah Sumbangan dari sektor yang disebut Turism Atau kreatif ekonomi sektor Itu memang masih kecil Di dalam ekonomi kita Nah berikutnya lagi tadi disampaikan Dalam infografis Soal sektor-sektor penopang Industri pengolahan Salah satunya dan pertambangan Tapi kita juga melihat ya Ada tren Pertama Banyak pabrikan di negara-negara maju Untuk mobil listrik Itu sudah mulai menggeser Ketergantungan dari nikel dan kobal Itu kepada yang namanya LFP Jadi teknologinya mulai mengurangi Ketergantungan pada nikel Sementara kita Ini bisa Tungguh Dalam beberapa tahun terakhir Hilirisasinya itu kan Ditopang salah satunya oleh nikel Oke Yang harapannya menjadi bahan baku Dari baterai mobil listrik Dan peralatan elektronik lainnya Nah itu jadi ada perubahan Dari pasar global ini Juga harus dicermati Kemudian perubahan berikutnya lagi Adalah kalau kita terus melakukan Eksploitasi sumber daya Critical mineral Yang namanya nikel Bauksit dan lain-lain Ini sudah ada warning Bahwa cadangan nikel kita Yang memang kualitasnya bagus Itu hanya bertahan Beberapa tahun ke depan Ada yang bilang 6 tahun Ada yang bilang 15 tahun ke depan Nah ini artinya kita gak bisa Mengandalkan industrialisasi Hanya pada critical minerals Plus juga banyak negara-negara Yang membeli Misalkan Uni Eropa Mereka membeli banyak sekali Barang critical minerals Itu mereka sudah punya komitmen Untuk melakukan recycle Dari baterai-baterai tadi Sehingga tidak terlalu banyak Membeli barang-barang Olahan misalnya nikel Bauksit itu dari Negara produsen Jadi ada beberapa hal Yang kita harus cermati Ini gak selamanya Ceritanya indah Selamanya booming Bonanza nikel ini Akan terus Menguntungkan Indonesia Kita juga harus berbenah Jadi industri pengolahan Yang harusnya kita kuat Ini adalah Industri yang basisnya Perkebunan Industri yang basisnya Tekstil pakaian jadi Karena domestik Pasar kita juga besar Dan industri yang berkaitan Misalnya dengan Hightech teknologi Critical mineralsnya berubah Orang gak mulai Terlalu tertarik Dengan nikel Dalam jangka panjang Tapi Catatannya adalah Mereka tetap butuh Riset inovasi teknologi Mesin baru Nah ini yang kemudian Harusnya dipasok oleh Indonesia Kalau kita ingin Tumbuh manufakturnya Berkualitas Nah lantas dengan Beberapa Insight yang sudah Anda sampaikan Bagaimana dengan Laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kedepan Kalau memang ini adalah Reading sektor Yang selama ini Menopang perekonomi Indonesia Kalau memang tantangannya Terkait dengan Jumlah produktivitas Nickel kita Kemudian tadi Ada peralihan Menjadi Selain nikel Untuk penggunaan Baterai listrik Berarti kan sebenarnya Masa depannya Ini cukup tricky Begitu Mas Bima Iya kita Selalu mengingatkan Terus Kepada pemerintah Gitu ya Bahwa Ada ide Waktu itu Untuk moratorium Smelter Ya kenapa enggak Untuk apa Untuk reserve Cadangan nikel kita Yang berkualitas Karena pun kita juga Akan butuh Cadangan nikel itu Untuk domestiknya kan Iya Pas tadi ada perubahan Dari baterai Menggunakan nikel Yang lebih sedikit Misalnya Atau kemudian Ada yang coba-coba Untuk bereksperimen Mobil Bukan pakai Baterai Tapi pakai Hidrogen Sudah banyak Dibahas Di banyak Sekali Negara ya Sekarang Tapi kita juga Perlu untuk Melakukan reservasi Itu Jadi kalaupun Kita terpaksa Harus menjual Olahan nikel Oke Nah ini Harganya Harus mahal Kira-kira begitu Untuk yang ekspor Jadi mungkin Volumenya Tidak sebanyak Sekarang Tidak over eksploitasi Tapi dalam jangka panjang Nikel yang keluar Dari Indonesia Ini harganya Bagus Sosial Sosial Governance Standart Dan Environmental Standartnya Bagus Oke Sehingga kita bisa Masuk nih Pasar Eropa Pasar Amerika Serikat Dengan Inflation Reduction Actnya Jadi itu planning Yang harus dipikirkan Sekarang Karena apa Saya khawatir Model Kita bertumpu Pada industrialisasi SDA Yang SDA Dipersempitkan Lagi menjadi Hililisasi Barang tambang Oke Ini Menimbulkan Oversupply Di level Internasional Harga nikel Itu sudah jatuh Lebih dari 20% Satu tahun terakhir Di pasar Internasional Karena kita Salah satu Produsen yang Oversupply Soal nikel Jadi Itu perlu ada Penataan ulang lah Kalau kita pengen Benar-benar Oke Bangun industri Sudah benar Hililisasi Sudah oke Yang belum adalah Produk apa Dan bagaimana Menjaga agar Harganya tetap Mahal Di tingkat Internasional Itu dia Inovasi baru Begitu yang dibutuhkan Dari industri Pertambangan Khususnya nikel Lantas Bagaimana dengan Ketidak fundamental Ekonomi kita Begitu Dari sisi inflasi Kemudian nilai tukar rupiah Tahan dulu jawabannya Mas Bima Kita akan jeda Sementara dengan Pemirsa Kami akan segera Kembali Usai Pariwara Berikut ini Ya Pemirsa Kita lanjutkan Kembali Perbincangan menarik Ini bersama dengan Bima Yudistira Direktur Selios Ini menarik Kalau kita cermati Beberapa tantangan Dari sektor industri Yang ternyata Juga kondisi global Memberikan dampak Ataupun tekanan Yang cukup kuat Nah lantas Bagaimana nih Mas Bima Dengan fundamental Ekonomi kita Dari sisi inflasi Kemudian nilai Tukar rupiah Ya kita berharap sih Sekarang Bank Indonesia KSSK Menjaga benar-benar Stabilitas nilai tukar rupiah Oke Jadi kemarin Sudah naikkan suku bunga Dengan segala Implikasi dan resikonya Itu memang perlu dilakukan Tetapi tidak cukup Untuk menstabilkan Nilai tukar rupiah Maka perlu ada Dorongan lagi Dari devisa hasil ekspornya Local currency settlementnya Kemudian juga Di tengah Fluktuasi nilai tukar Yang masih akan berlangsung Harus dicek Bagaimana eksportir Importir Kemudian Perusahaan swasta Bisa melakukan Lindung nilai Sehingga tidak terlalu Terkena eksposur Dari selisih kurs Nah itu yang menjadi Tugas dari Pemenangnya Bank Indonesia Sebenarnya Tapi di sisi yang lain Pemerintah juga Perlu terus nih Fiskal kita ini Jangan sampai Monetarnya bergerak ya Oke Monetarnya bergerak Kreatif Tapi dari sisi Fiskal ini Yang kemudian Agak lambat Respon Dari segi APBNnya Pencairan belanjanya Masih banyak tertahan Misalnya Jadi momentum Di kuartal keempat Belanja harus Terus-terusan Karena jangan sampai Pertumbuhan belanja Pemerintahnya Ikut rendah Nanti akan berpengaruh Banyak kepada Sektor usaha lainnya Karena kan Uang dari pembayar pajak Masuk ke rekening Pemerintah Oke Sementara Yang Pemerintahnya Pengadaan barang Penjasanya Belanja-belanja Infrastrukturnya Itu Tidak cepat Segera disalurkan Maka intermediasi Fiskal ini Yang kemudian Jadi hambatan Buat Pemulihan ekonomi Nah ini yang harus Dijaga Kemudian juga Soal misalnya Insentif-insentif Itu bagus ya Ya meskipun ini Bisa dibilang Oke Ada Isu ekonominya Daya belinya Tapi juga Tidak terlepas Dengan momentum Pemilu Tapi gak ada masalah Oke Yang penting kan Pengawasannya Kita memang suka nih Pemilu itu adalah Waktu untuk belanja Pemerintah Populis harusnya Harusnya tumbuh Luar biasa besar-besaran Apalagi di era terakhir Pak Jokowi Tapi kita inginkan memang Efektivitas dan pengawasannya Dua itu aja tuh Syarat agar belanja-belanja Pemerintah Bisa lebih efektif Kemudian juga Bisa mendorong Konsumsi rumah tangga Khususnya yang kalangan Menengah dan bawah Baik Lantas seberapa besar sih Tekanan dari Pelemahan nilai tukar rupiah Tadi begitu Kemudian Inflasi memang Masih terjaga Tapi kan dengan Adanya kenaikan Bahan pangan Belakangan ini Dihawatirkan Akan juga Ikut berdampak Terhadap inflasi Sehingga Ujung-ujungnya Geliat ekonomi kita Begitu ya Akan terganggu Ini mas Ya soal Nilai tukar rupiah Itu kuncinya Sebenarnya Pada Transmisi Oke Berapa lama kemudian Dari fluktuasi Kursi tadi Tercermin dari Biaya Bahan baku Impor Industri Retail Elektronik Suku cadang Kederaan bermotor Itu berapa lama Biasanya Windowsnya Itu antara 2 sampai 3 bulan Yang disebut Sebagai Imported Inflation itu Bisa lebih cepat Atau bisa Lebih lama Kita harapkan Lebih lama Karena kalau Lebih lama Konsumen punya Waktu untuk Persiapan Dan industri Mulai berpikir Marginnya Dikurangin Atau Terpaksa Harus Menaikkan harga Di tingkat Konsumen Tapi kalau Misalnya Pedagang Itu langsung Merespon Pelemahan rupiah Dengan Melakukan Penyesuaian Terhadap Harga jual Nah ini Yang kemudian Kita khawatirkan Langsung Akan tercermin Bukan pada Inflasi sekarang Mungkin Inflasi pada Bulan Berikutnya Nah kan Inflasi ini juga Memang sekarang Rendah Tapi kita harus Cek nih Apakah rendahnya Itu karena Sisi pasokan Atau karena Sisi permintaan Saya pikir Lebih ke arah Sisi permintaan Karena dari pasokan ini Terus mendorong Harga ke atas Terutama Beras Gula Cabai Sekarang Nah ini yang perlu Kemudian diwaspadai Dan Kita punya tekanan Kekeringan Rupiah Cuman Tekanan Tekanan tadi Kalau bisa Dikomunikasikan Dan dikoordinasikan Dengan cepat Oleh pemerintah Daerah Untuk saling mengisi Kekurangan stok Antar daerahnya Jadi mungkin Bisa sedikit Ada relief Atau mengurangi Tekanan Dari kenaikan Inflasi pangan Kedepannya Lantas proyeksi Anda Terkait dengan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Di kuartal 4 ini Seperti apa Kan kita tahu Ada momentum Libur Natal Dan tahun baru Kemudian tadi Belanja politik Begitu yang biasanya Dilakukan Di tahun-tahun politik Seperti ini tuh Apakah bisa menjadi Booster juga Untuk pertumbuhan ekonomi kita Secara historis Kalau bicara pemilu Ada dampaknya Tapi gak lebih dari 0,3% Terhadap produk domestik Bruto Jadi pemilu Ada dampaknya ada Tapi kecil sekali Kurang dari 1% Itu artinya Ya oke lah Nanti ada Ya ada money politik ya Biasanya Masif dilakukan Oleh banyak sekali Kandidat yang akan terlibat Dalam pemilu Gitu ya Percetakan dan segala macam Iya Tapi tetap efeknya Tidak terlalu besar Justru pemilu ini Juga kita harapkan Pemerintah jaga Stabilitas politik Dan keamanannya Jadi masyarakat Menengah atas Lebih confidence Untuk belanja Mencairkan uangnya Pada akhir tahun Oke Kemudian untuk Rekreasinya sendiri Terbanyak terus Konser Pertunjukan Gitu ya Dan juga Banyak kerjasama Dengan hotel Dengan transportasi Darat Laut udara Untuk membuat Paket-paket Pariwisata Yang menarik Nah itu tugasnya tuh Sehingga Kalaupun Kita mengalami Guncangan dari eksternal Saya masih melihat Pertumbuhan ekonomi 4,8 Sampai 4,9 Di kuartal keempat Artinya tidak sampai Di bawah 4 persen Baik Berarti Untuk secara Keseluruhan Begitu pertumbuhan ekonomi Sampai dengan akhir tahun Akan bisa kembali lagi Ke 5 persen tidak? Ya Keliatannya sih Kalau Kuartal keempat Di 4,9 Persen Keliatannya Di 4,95 Persenan Overall Pertumbuhan ekonomi Baik Itu dia Analisis yang menarik Terkait dengan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Sampai dengan Akhir tahun 2023 Ini dengan Sejumlah tantangan Dari domestik Dan juga global Mas Bima Terima kasih banyak Atas sharing Dan informasi Yang sudah disampaikan Kepada pemirsa Pada hari ini Selamat melanjutkan Aktivitas Anda kembali Salam sehat Mas Bima Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati